Intro Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini ya Sobat dan nyalakan tombol loncengnya Halo Sobat Bull Eyes Sobat, lembaga penerbangan antarisa nasional atau LAPAN pernah mengatakan jika Indonesia menyiapkan rudal balistik RX-450 dan roket pengorbit satelit nantinya pada tahun 2039 LAPAN juga berencana meluncurkan satelit dari bandar antarisa milik Indonesia dengan menggunakan roket buatan sendiri uji coba rudal RX-450 telah dilakukan pada akhir 2018 lalu Sobat LAPAN saat itu telah melakukan kerjasama dengan PT DI, Kementerian Pertahanan RI, PT Pindar, dan PT Dahana untuk proyek roket R-HAN-450 Sebelumnya, pada tahun 2016 silam R-HAN-450 sukses meluncur sejauh 55 km Serangkaian penyempurnaan masih terus dilakukan hingga diharapkan mampu menjangkau jarak ideal mencapai 100 km R-HAN-450 merupakan roket tipe balistik dengan panjang total 7,2 meter, diameter 46 cm, dan memiliki berat total 1750 kg Kecepatan maksimum dilaporkan bisa mencapai 3300 km per jam Sobat Dikutip dari situs Kemenristek, RX-450 merupakan roket terbesar yang pernah diluncurkan 8 Roket RX-450 nantinya akan digunakan dalam salah satu rangkaian roket pengorbit satelit Namun, menurut media Tempo.co, roket buatan Indonesia masih mengembangkan teknologi yang berasal dari era tahun 1960-an Sobat Kemajuan teknologi di bidang roket sangat lambat, sehingga Indonesia membutuhkan transport teknologi dari negara lain Hal tersebut diakui oleh Sutrisno, yang merupakan Kepala Pusat 8 kepada Menteri Ristek Bambang Brojonegoro dan jajaran petinggi 8 pada Jumat 21 Februari 2020 silam Pada hari itu, Menristek melihat langsung perkembangan teknologi roket Indonesia sebelum meresmikan Laboratorium Anekoi Camber Fasilitas Pusat Teknologi Satelit Teknologi tahun 1960-an merujuk pada roket KAPA yang pernah didapat Indonesia di era Presiden Soekarno dari Jepang Roket KAPA sendiri dikembangkan Jepang sejak 1956 Menurut Sutrisno, pengembangan sebuah teknologi mensyaratkan kerjasama dan transfer teknologi Itu sebabnya, dia antusias dengan keberhasilan pemerintah Indonesia memaksa pemerintah Cina menekan kesepakatan kerjasama selama 5 tahun ke depan untuk pengembangan teknologi roket Hingga saat ini, Sutrisno menjelaskan Lapan masih fokus pada pengembangan roket diameter 450 mm setelah yang 550 mm gagal diuji terbang Roket RX-40 memiliki daya jangkau 70 km sobat Kalah jauh dari roket sejenis dua tingkat bikinan Cina yang bisa sampai 200 km Roket berdaya jangkau 200 km disebutnya bisa digunakan sebagai roket sonda untuk mempelajari karakter di lapisan atmosfer Harapannya, kemampuannya nanti bisa dikembangkan untuk roket Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!